Hai guys, ketemu lagi sama aku Nisa Senang banget ini Hemen berapa ya? Hemen 5 sebelum fashion show Dan seperti sebelum-sebelumnya kita tuh selalu excited Kalau sebelum fashion show, kenapa? Hal yang paling excited itu adalah bagi-bagi hampers Untuk para tamu undangan yang spesial untuk putik ID Tentu saja tamu undangan ini dari berbagai lini Ada mulai dari rekan-rekan kita, kemudian ada juga dari putik sister Ada dari influencer, dan juga para orang-orang yang memang support putik Seru banget kalau kamu lihat hampers kali ini spesial banget Coba kamu lihat dari deket ya Ini aku tunjukkan spesialnya Bener-bener hampers kali ini aku puas Rapih semua, hampersnya tuh rapih banget Kayak wow ini tuh keren banget gitu Kalau pas pertama kali lihat hampers ini Ini dari Bryse Underscores ID Ini di Jogja basicnya Dia tuh sebenernya basicnya kayak jasa dekorasi seserahan Tapi ketika kita tawarkan, bisa nggak ya bikin hampers? Ternyata bisa dan hasilnya cantik banget Jujur ini review dari aku Karena ini tuh kayak bener-bener worth it guys Dengan dekorasi sebagus ini Kamu lihat ya, kamu bisa lihat dari deket Ini kalau kamu lihat, ini tuh bukan bunga artifisial semua gitu loh Jadi ini bunga kering ya Jadi bener-bener kayak vintage, cantik Kamu lihat semua Ini bunga kering, bukan bunga artifisial yang dari kertas gitu Itu bukan, ini bunga kering Luar biasa, Bryse Dan ini sangat aku rekomendasikan Nah ini kita tuh lagi kayak mau milihin Yang mau dikirim hari ini sama besok gitu ya Jadi rencana yang dikirim hari ini itu Yang deket-deket sama yang luar kota Nah kalau yang masih di Jogja Tapi yang di pucu-pucu gitu ya Yang jauh, karena putih kan dibantul Kalau kita mau ke Kaliurang, ke bagian utara-utara Itu nanti kita agendanya besok gitu ya guys Dan kamu ikutin terus keseruan menuju fashion show Jogja Fashion Week Pada tahun 2022 ini Jangan lupa ikutin terus Nah sekarang aku sudah sampai venue Yaitu Kamala Green Ball Room di Sleman City Hall Kalau kamu lihat suasananya ini tuh rame banget Dan coba lihat kesana ini bener-bener rame super banget Karena sejak Jogja ini terlanda pandemi Jadi ini adalah fashion show kedua Sejak pandemi dan antusiasnya luar biasa Nah disini ini baru sesi 1 Putih sesi 2 nanti jam 8 Dan disini aku masih punya kesempatan Waktu untuk ngonten Mengonten gaun yang indah ini Nah untuk fashion show kali ini Putih Alhamdulillah nomor 1 Jadi kita kayak udah jadi opening gitu loh Jadi sehingga kalau fashion show yang awal itu Lebih bisa punya waktu untuk prepare gitu ya Yuk ikutin aku untuk melihat suasana Jogja Fashion Week Di Kamala Green Ball Room secara lebih jauh Yuk ikutin Ada sesi photoshoot para anak-anak yang jadi model Luar biasa banget loh Sejak usia Dini tuh kayak kepercayaan dirinya tuh Udah terbentul sehingga berani tampil Nah ketika aku seusia mereka tuh gak tau ngapain ya Dan keren banget luar biasa Ini kira-kira boleh lewat ga ya Atau harus muter nih Sebentar kayaknya sih udah boleh lewat nih Yuk lewat aja Kita lewat sebentar Sekarang aku udah ada di dalam ballroom Kamala Kamu lihat Sebesar ini Semewah ini Ini arsitekturnya tuh interiarnya Kayak gaya-gaya Yunani Eropa gitu ya Jadi menambah kemewahan Kemegahan fashion show pada Semalam hari ini Dan kalau kamu lihat Ini yang paling keren Layout panggungnya Layout panggungnya ini lain dari biasanya Yaitu menggunakan layout panggung X Silang Jadi penontonnya itu bisa di sudut-sudut gitu Keren banget Ini lain dari biasanya Yuk kita berkeliling Disini ada apa aja Sebelah sana ada spot-spot foto Kalau kamu lihat Dan disini tuh ada media masa Dari kameramen Video fotografer Dari para jurnalis Wartawan Itu semuanya ada di spot-spot ini Yang sudah disediakan Dan aku akan menyapa Beberapa temen-temenku Sesama desainer disini ya Nanti kita akan Tanya-tanya Gimana kesannya Jogja Fashion Week Pada tahun ini Dan ini juga ada adik-adik Halo Kalian tampil Keren banget Keren banget Oke Nah disini juga ada display-display Dari desainer Jogja Ini menggunakan Kain-kain etnik ya Kain-kain etnik Ada tenun Ulos Macem-macem Kain-kain etnik Keren banget disini Jujur Speechless Fashion Show kali ini Karena Kalau kamu lihat Lightingnya tuh juga Keren banget ya Karena salah satu yang menentukan Kekerenan Dari sebuah pertunjukan Itu adalah Lighting Kamu lihat Lightingnya Super banyak Dari segala sisi Segala penjuru tuh Banyak banget Lightingnya Dan gak sabar Nanti tampil ya Dan Ah udah Udah nervous Udah mulai dingin tangan Apa karena efek AC Juga bisa sih Ini masih preparation Untuk sesi 1 Nih masih pada kosong Gitu ya Dan nantinya Aku juga akan ajakin Kalian ke backstage Cuma Kalau pas di backstage Juga aku minta maaf Mungkin videonya gak Gak bagus gitu ya Karena pake HP Karena kameramen aku Kebetulan cowok Dan cowok dilarang Masuk ke backstage Nah ini aku mau ke backstage Cuma Tunggu dulu Kamu gak boleh masuk ya Tadi aku baru aja Nengokin backstage Dan masih preparation Untuk show sesi 1 Kalau putih sendiri itu Show sesi 2 Jadi kita baru loading baju aja Nah untuk backstadenya sendiri Jujur ini backstage Termantap Karena nyaman banget ya Banyak AC Jadi gak panas Dan For your information Kalau di backstage itu Privacy Private Jadi gak boleh Divideokan sembarangan Contohnya saat model Tanti baju Itu sangat gak boleh ya Karena kan juga Khawatir nanti Terekspos Di internet gitu kan Jadi kita tadi cuma Aku milihin baju Aku ngecek-ngecek Ngecek jilbab Ngecek kelengkapan Ngecek payet Semuanya Aku cek detail Sebelum gaun itu Tampil di panggung Jogja Fashion Week Karena kesempatan Pada kali ini tuh Gak bisa datang 2 kali Jadi memang harus Benar-benar Maksimal Totalitas Dan semuanya harus perfect Dan tadi juga Kalau kalian lihat Aku sempat ngobrol-ngobrol Sama Mas Njudi Beliau adalah Ketua pelaksana mungkin ya Bersama dengan Pak Pilip Selaku stage director Mas Njudi ini Yang biasa menangani Fashion show Fashion show Di Jogja Jadi beliau ini Mempunyai sekolah fashion Sekolah design Dan juga sekolah modeling IO yang bernama Asmatro Luar biasa Kiprahnya beliau Di dunia fashion Tapi bukan fashion Yang produksi busana ya Tapi lebih ke Pengembangan diri Pembangunan Kepercayaan diri tuh Mas Njudi Jadi keren banget Kalau kalian mau belajar Public speaking Design Modeling Itu bisa ke Asmatro ya Dan tadi juga Mas Njudi curhat-curhat sedikit Terkait Wow Di balik layar Yang super duper Crowded Ternyata Tercipta sebuah show Yang sangat epic Luar biasa Oke Ikutin terus perjalanan kita Di Jogja Fashion Week Masih ada Beberapa jam lagi Untuk menuju Ke show putih Kalau selesai show Itu justru Saat-saat kritis Sekarang kita harus foto Dengan para influencer Dan itu juga harus bergantian Dengan para Desainer lain Dan fotonya juga Terkendala waktu Yang tipis Karena keburu ini Ballroom dimatiin Jadi keburu gelap Jadi cepet-cepet Dan kalau kamu Pengen tahu Tadi aku bawa Handbooknya dari mana Sini Handbooknya Handbooknya Bawa sini Sekarian Gak apa-apa Nah ini super Super besar Super jumbo Ini big banget Dan berat ya Berat Sampai tanganku tuh pegel loh Bawa ini handbooknya Ini dari Hanabira Hanabira ini adalah Tempat aku Kalau beli handbook Kalau ada acara-acara Bahkan ketika Masa-masa Valentin itu kan Bunga lagi mahal-mahal banget ya Kita jabanin Tetep beli di Hanabira Karena memang Gak mau kelain hati Pernah kelain hati Dan hasilnya Lebih serak Di Hanabira ya Ini Racikanya juga Khas Hanabira Oke dan Kalau kamu mau Tahu kegiatan Aku setelah show Ini kayaknya Aku mau langsung pulang Karena ini juga Udah jam berapa nih Jam berapa Jam berapa Jam 10 Oh udah jam 10 ya Gak kerasa Gak kerasa Udah jam 10 Tadi kamu lihat Aku foto sama Influencer-influencer Yang luar biasa Putik sister Bahkan tadi ada Yang bawa bayi ya Lucu banget Dan bayinya nangis Gak inget anak aku gak sih Gak inget saulah Kalau nangisnya Persis banget ya Persis banget Jadi nangisnya tuh Nangis manja Jadi Ibunya mau foto Terus dititipin Gak mau dititipin Pengen sama emaknya Gitu Lucu banget Iren semangat ya Terima kasih Udah disempetin Oke Dan ini heel aku Kalau kamu lihat 15 cm Jujur 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 Kayak pake egrang Sumpah Oke itu aja Terima kasih Semuanya udah nonton Vlog kali ini Udah ikutin vlog kali ini Sampai ketemu di vlog selanjutnya Dan Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax